Soal revolusi di tubuh PSSI gitu ya Bang Akmal juga kan salah satu koordinator safe or soccer yang cukup aktif, cukup galak gitu ya ngomongin soal reformasi di tubuh PSSI gitu ya. Nah ini kan momentumnya cukup tepat dan di media sosial juga banyak nih Bang Akmal yang mendesak agar pengurus-pengurus atau bahkan Ketua Umum PSSI untuk mengundurkan diri nih, imbas dari kasus ini. Bang Akmal melihatnya seperti apa nih reformasi di tubuh PSSI? Kalau saya sebagai tim TGRM tidak bisa melakukan intervensi itu, yang bisa mereformasi PSSI ya pemilik suara. Jadi teman-teman supporter semuanya harus mendesak mereka untuk mendorong reformasi di PSSI gitu kan. Karena ada aturan semua, punya aturan. Tidak bisa kemudian kita misalnya melakukannya salah kapra nanti dianggap intervensi lagi, bermasalah lagi, dihukum-hukum lagi gitu kan. Karena itu kalau mau reformasi sepak bola, ya supporter, kawan-kawan supporter itu mendorong atau mendesak klubnya untuk misalnya menyatakan mosi tidak percaya gitu kan. Untuk mendorong klubnya meminta agar terjadinya pergantian struktur pengurus PSSI. Meminta klubnya sebagai pemilik suara untuk mendorong perbaikan-perbaikan di PSSI. Jadi semuanya harus berjalan dari korendor hukum yang sudah ada. Jangan sampai kemudian ada kesan bahwa dibentuknya tim penjari pakta ini untuk menggulingkan pengurus PSSI yang ada saat ini. Itu kan nggak benar. Tapi penjari pakta dibentuk saat ini adalah untuk melihat sejauh mana masalah Stadion Kanjuruan ini bisa ditangani dengan benar, sehingga sepak bola kita bisa hidup kembali. Jadi caranya adalah selain memberikan sanksi-sanksi atau merekomendasikan sanksi dan juga hukuman kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang paling penting adalah membuat rekomendasi bagaimana perbaikan sepak bola kita.